Kematian Pei, seorang pria warga Jalan Baru Ancol Selatan, Jakarta Utara, kembali menggegerkan masyarakat. Pasalnya, ia meninggal dunia akibat terpapar virus flu burung dengan kejala demam dan panas tinggi hingga mencapai 39 derajat Celcius. Adik korban juga menunjukkan kejala yang sama karena keduanya kerap kali berpergian bersama. Dua pekan kemudian, tangis keluarga pecah, menyusul kematian seorang balita putra warga kampung Sungai Bintaro, Desa Huribjaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Balita ini diduga meninggal akibat infeksi virus flu burung. Kecala panas tinggi dan kejang-kejang juga dialaminya sebelum akhirnya tewas. Mematikan, begitulah reaksi kebanyakan orang ketika mendengar penyakit flu burung. Penyakit yang disebabkan virus H5N1 ini awalnya menyerang unggas, kemudian dengan agresif menyebar dan menginfeksi manusia. Ledakan pertama kasus penyakit menular ini terjadi tahun 2005 hingga 2006. Menewaskan 33 orang dan menempatkan Indonesia di peringkat kedua setelah Vietnam dengan jumlah penderita flu burung terbanyak. Di tahun 2011 hingga 2012, kembali terjadi 11 kasus dengan 2 orang meninggal dunia. Kejutan muncul di akhir tahun 2012 dengan kematian masal itik di Jawa Tengah. Dipastikan, bebek-bebek yang sebelumnya tahan terhadap serangan flu burung H5N1, kini mati terserang subvarian baru virus H5N1, yaitu Klaid 2.3.2, yang sifatnya lebih ganas dan kemungkinan besar juga bisa menginfeksi manusia. Saat ini kita tahu bahwa kalau manusia terkena H5N1, walaupun baru dugaan, suspek, itu segera kita beri tamiflu atau osel tamifir. Nah, diduga, ini masih dugaan, jadi kita belum tahu karena memang belum ada kasus pada manusia. Bisa-bisa virus yang menyerang pada manusia itu nantinya tahan terhadap osel tamifir dan itu bahaya buat manusia. Sementara ini, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Peternakan, mengupayakan isolasi dan pembatasan lalu lintas unggas yang masuk dan keluar Jawa Tengah. Menjaga higienitas sehari-hari sangat dianjurkan untuk mencegah tertularnya virus mematikan yang bisa menyebar melalui udara dan kontak lewat makanan, minuman, serta sentuhan ini. Sering mencuci tangan dengan desinfektan sebelum dan sesudah berurusan dengan unggas juga menjadi keharusan. Tim Liputan, Trans7